halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering manteng channel masyakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like komen dan subscribe ya teman-teman serta nyalin juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih nah sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer ya dulu ya teman-teman jadi aku buat video ini bukan untuk pameria atau apapun jadi disini aku buat sebagai sharing aja bagaimana cara aku mengatur keuangan dan cara aku menabung aku juga gak bermaksud untuk menggurui siapapun karena disini juga aku masih proses belajar ya teman-teman jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua amin nah di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu saving ya teman-teman masya Allah di minggu lalu aku udah juga sharing tentang saving dari sisa evaluasi nah kali ini aku mau saving juga dari uang sampingan teman-teman ya nah disini aku dapat sekitar 99 ribu masya Allah ini tuh aku mau isi pertama kali untuk apa ini saving challenge yang 10 ribu kali ini aku mau isi satu lembar aja ya teman-teman karena aku dapat yang satu lembar aja nah jadi untuk jumlahnya disini ada 16 lembar ya teman-teman udah terkumpul masya Allah ini tuh pelan-pelan aja aku ngisinya karena memang untuk budgetnya terbatas ya teman-teman jadi kalau misalnya ada budgetnya aja aku nabung tapi kalau misalnya nggak ada ya udah aku skip gitu ya teman-teman karena untuk menabung ini kan kita harus enjoy harus santai gitu ya kalau misalnya kita terburu-buru dan kita juga harus kejar target gitu ya otomatis itu nanti menyiksa kita dan pasti kita jadi buat pusing gitu ya karena memikirkan tabungan tersebut oke lanjut untuk yang kedua ada saving challenge 5 ribu nah untuk 5 ribu ini juga satu lembar aja aku isi dan kemarin udah juga aku jelaskan ya untuk saving challenge 5 ribu ini ini tuh saving challenge yang aku sangat suka banget karena setiap pengisian saving challenge ini hampir setiap video aku tuh ada ya teman-teman karena aku tuh begitu excited banget mengisi sinking fun eh bukan saving challenge yang 5 ribu ini oh ya aku juga minta maaf ya teman-teman kalau misalnya suara aku tuh nggak enak didengar karena sekarang tuh aku lagi luberat gitu ya semoga aja teman-teman nggak terganggu dengan suara bindeng aku lanjut disini aku mau hitung dulu ya teman-teman jadi terkumpul sudah 315 ribu Masya Allah ini aku mau beralih lagi ke saving challenge 2000 ini udah 9 89 lembar yang terisi Masya Allah sebentar lagi 11 lembar lagi itu terkumpul 100 lembar karena targetnya cuma 100 lembar ya teman-teman sebenarnya di budget trackernya itu lebih dari 100 lembar pokoknya sekitar 330 ribuan cuma nanti aku mau isi 200 ribu aja ya teman-teman karena ini mau aku alokasikan ke dana lebaran karena untuk tambah-tambah ya biar aku nggak sibuk lagi tukar-tukar uang di bank gitu ya untuk bagi-bagi sama bocil-bocil tetangga aku gitu ya karena disana kan di kampung aku tuh kalau misalnya lebaran tuh bagi-bagi ya ya minimal 2000 maksimalnya itu 50 ribu gitu ya kalau misalnya keluarga mungkin lebih banyak dari itu nah ini udah selesai Masya Allah semuanya ada 178 ribu nggak terasa ya teman-teman ini nanti rencananya aku gunakan bulan April tapi kalau misalnya udah udah penuh sebelum bulan April ya aku simpan aja gitu ya biar nggak repot-repot lagi gitu apalagi sebelum lebaran tuh kan pasti antrian bank itu panjang banget ya teman-teman nah jadi aku tuh males banget namanya ngantri jadi ya dengan cara ini aja aku bisa gitu ya karena tahun-tahun sebelumnya juga begitu aku tukar di tabungan aku aja oke lanjut disini aku mau beralih ke binder kedua nah disini aku mau isi yang lebaran karena kebetulan lebaran ini ada budgetnya teman-teman aku mau isi 50 ribu lagi karena sebelumnya udah aku isi 50 ribu gitu ya jadi ini udah terkumpul sekitar 1 juta berapa 1 juta 200an kalau nggak salah ya ya sekitar 1 juta 200 nah sebelumnya itu aku salah ya teman-teman harusnya 1 juta 150 tapi di video yang kemarin aku bilang 1 juta 200 oke lanjut ini ke pajak ke lebaran ke maksud aku ke thinking fund lebaran ya teman-teman nah disini udah terkumpul 1 juta 200 dan kemarin itu aku pakai 200 ribunya untuk uang muka ya teman-teman uang muka untuk baju lebaran karena aku PO gitu ya dan insyaallah ready nya bulan Februari aku pesannya itu sama teman-teman aku karena kalau untuk di shop itu ya kalau untuk baju sarimbit itu agak susah nyari nya ya teman-teman dan alhamdulillah setiap lebaran itu aku pesannya sama teman aku jadi insyaallah lah barangnya nggak mengecewakan nah disini aku lanjut mau isi ke tabungan pajak kendaraan disini aku mau isi 30 ribu ya teman-teman masyaallah ini udah full masyaallah alhamdulillah ini akhirnya full juga ini semuanya ada totalnya 500 ribu dan ini terhitung tanggal 6 bulan 12 2023 alhamdulillah udah full untuk sinking fund pajak ini nanti rencananya aku mau simpan aja dulu jadi nanti digunakan sebelum eh pas hari eh pas bulan Maret ya teman-teman jadi nanti aku kasih uangnya sama suami dan suami yang bayar ini terkumpul 500 ribu sesuai target sesuai dengan apa yang direncanakan masyaallah semoga aja nggak terbelanjakan ya teman-teman nah disini aku hitung dulu ya teman-teman jadi aku zoom videonya biar teman-teman juga lihat untuk nominalnya jadi aku tuh nabungnya nggak banyak-banyak ya teman-teman ada yang 10 ribu aja ada yang 15 ribu dan itu cuma 2 aja ya nominal 25 ribunya jadi nggak terlalu besar ya untuk pajak kendaraan ini karena aku cuma bayar untuk 1 motor aja nah ini udah terkumpul 500 ribu alhamdulillah untuk teman-teman memang yang mau ikutan juga nabung kayak gini yuk dari sekarang gitu ya coba pelan-pelan aku juga dulunya orang yang nggak bisa nabung ya teman-teman super boros sekali tapi karena ada kemauan dan tekat insyaallah bisa oke alhamdulillah ini udah selesai semua terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata see you in the next video assalamualaikum bye